Halo Sobat Youtube, selamat datang di channel Pandu Dewanata dengan saya Mas Yidni Pada video ini Mas Yidni akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara stop and go mobil metik ditanjakan Untuk mobil metik, itu lebih mudah daripada mobil manual Karena untuk stop and go mobil manual itu perlu permainan pedal kopling Nah, untuk mobil metik itu tidak ada pedal kopling, hanya ada pedal gas dan pedal rem saja Untuk mobil metik keluaran terbaru, rata-rata sudah ada atau sudah dibekali dengan fitur heel star assist Fitur tersebut berfungsi untuk menahan mobil supaya tidak mundur selama kurang lebih 5 detik ketika ditanjakan Nah, jadi kaki kita tidak perlu tergesa-gesa untuk pindah ke pedal gas Nah, kita bisa santai untuk pindah kaki ke pedal gas Nah, namun untuk mobil metik keluaran lama itu rata-rata belum dibekali fitur heel star assist Jadi, ketika kita melepas pedal rem, maka mobil akan mundur Nah, namun jika sudah ada fitur heel star assist, ketika kita melepas pedal rem, mobil tidak akan mundur selama kurang lebih 5 detik Nah, jadi ketika kita menjaga gas, mobil langsung maju Nah, oke Di mobil metik, itu pedal rem pasti dibuat lebih lebar, beda dengan mobil manual Nah, ini berfungsi sekali jika mobil metik tersebut belum dibekali fitur heel star assist Nah, kenapa dibuat lebar? Supaya kaki kiri kita bisa membantu untuk menginjak pedal rem tersebut Nah, jadi ketika kaki kanan pindah ke gas, kaki kiri masih bisa membantu untuk mengerim Setelah kita mulai mengegas, kaki kiri bisa melepas pedal remnya atau baru melepas pedal remnya Nah, ingat Namun, kaki kiri itu tugasnya ketika darurat saja atau ketika ditanjakan curam Nah, untuk mengemudi sehari-hari atau ketika tidak stop input ditanjakan, kita tidak boleh menggunakan kaki kiri untuk membantu rem Rem hanya diinjak oleh kaki kanan saja Gas dan rem hanya diinjak oleh kaki kanan saja Kaki kiri cukup istirahat Nah, jadi fungsinya kaki kiri tersebut untuk membantu stop and go ketika ditanjakan curam Nah, seperti ini ya Jika sedang tidak ditanjakan curam atau tidak stop and go ditanjakan curam Kita tidak diperkenankan untuk menggunakan kaki kiri Kaki kiri harus tetap istirahat Nah, untuk mengemudi sehari-hari cukup menggunakan kaki kanan saja Oke, itu sedikit teori, kita langsung praktik saja Pastikan teman-teman memakai sabuk pengaman Nah, oke, di depan situ ada tanjakan Oke, pindah ke tuas transmisi ke mode D Kita langsung menuju ke tanjakan di depan sana Nah, mobil yang saya pakai ini kebetulan sudah ada fitur Hill Star Assist Oke, langsung saja kita praktikkan bagaimana cara atau bagaimana fungsi fitur tersebut Nah, ini sudah ditanjakan Kita berhenti Nah, ini berhenti Saya melepas pedal rem Mobil tidak mundur Nah, selama beberapa detik Selama kurang lebih 4-5 detik mobil baru mundur Nah, saya rem lagi Ingat, posisi transmisi tetap pada mode D Nah, jangan pindah ke N ya Ini saya mengerim lagi Saya lepas remnya Saya gas Mobil tidak akan mundur Jadi, sangat mudah sekali jika mobil metik tersebut sudah dibekali fitur Hill Star Assist Oke, kita berhenti lagi Nah Lalu, bagaimana jika mobil tersebut dibekali fitur Hill Star Assist Maka kaki kiri boleh membantu Nah, mengapa pedal rem mobil metik dibuat lebar Supaya kaki kiri bisa membantu ketika ditanjakan suram Nah, kaki kiri membantu ya Membantu kaki kanan Ketika kita pindah ke gas Kita mulai gas Setelah itu Lepas kaki kiri Nah, seperti itu Nah, seperti itu Itu fungsinya Kenapa pedal rem pada mobil metik dibuat sangat lebar Dua kali lipat dari mobil manual Oke, kita berhenti lagi Kita coba lagi Ini Kita umpamakan Mobil kita tidak dibekali fitur Hill Star Assist Kaki kiri membantu mengerim Kaki kanan menginjak gas Kita lepas remnya Nah, seperti itu Jadi, lebih mudah daripada mobil manual Ketika kita menggunakan mobil metik Pasti Kita lebih mudah ketika stop and go ditanjakan Karena tidak perlu Kita tidak perlu mengoperasikan pedal kopling Jadi, lebih mudah sekali Oke Nah Kita coba fitur Hill Star Assist lagi Ini tanjakan ya Saya rem lagi Nah, ini kita coba fitur Hill Star Assist Saya melepas remnya Mobil tetap berhenti Kita gas Mobil langsung jalan lagi Oke, seperti itu Jadi, sangat mudah sekali Nah, jadi mobil metik Itu Ada yang sudah dilengkapi Hill Star Assist Ada yang belum Bagi yang belum Maka kaki kiri Bertugas Membantu Pengereman ketika ditanjakan Nah Kenapa Tidak menggunakan rem tangan Nah Supaya tangan kita Fokus untuk memegang setir Karena Nah, ketika kita memutar setir Menggunakan tangan satu Itu Kurang maksimal Misalnya Kita di mall Nah, di mall kan tanjakan Terus Berbelok Nah Ketika kita Menggunakan rem tangan Maka Tangan kiri kita Tidak bisa menggang setir Nah Itu kenapa Lebih baik Menggunakan kaki saja Oke, kita coba lagi Kita berhenti lagi Ini simulasi ketika Stop and go Tidak menggunakan Hill Star Assist Kaki kiri Membantu rem Kaki kanan Mengijak gas Setelah itu Lepas rem Nah Ingat Kenapa Tidak memakai rem tangan Supaya Kedua tangan kita Fokus memegang setir Nah Jadi Itu Kenapa Mobil Matic Pedal remnya Dibuat lebar Oke Kita berhenti dulu Nah Kita masuk ke kesimpulan Untuk tadi Cara stop and go Mobil Matic Ditanjakan Nah Jadi Lebih mudah Daripada Mobil manual Teman-teman Pasti langsung Bisa Jadi Mobil Matic Itu Ada yang Sudah dibekali Hill Star Assist Apa itu Hill Star Assist Hill Star Assist Itu Membantu Menghentikan Laju mobil Supaya Tidak mundur Ketika Ditanjakan Ketika kita Melepas Pedal rem Jadi Ketika kita Melepas Pedal rem Ketika kita Pindahkan Kaki kita Ke gas Mobil Tidak Akan mundur Beda halnya Ketika Mobil Matic Beda halnya Dengan Mobil Matic Yang belum Dibekali Dengan Fitur Hill Star Assist Ketika kita Ketika kita Melepas Pedal rem Mobil akan Mundur Nah Namun Di mobil Matic Itu Pedal remnya Dibuat Lebih lebar Beda dengan Mobil manual Misalnya Sama-sama Avanza Avanza Manual Dan Matic Atau Misalnya Tereos Tereos Manual Dan Matic Nah Pasti Pedal remnya Lebih lebar Yang Matic Itu Fungsinya Kenapa Kenapa Dibuat Seperti itu Supaya Ketika Ditanjakan Kaki Kiri Bisa Membantu Kaki Kanan Untuk Menginjak Pedal Rem Oke Untuk Materi Stop And Go Tanjakan Mobil Matic Saya Kira Cukup Kurang Lebihnya Mohon Maaf Bagi Yang Ingin Bertanya Lebih Lanjut Atau Ingin Memberi Masukan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Like Video Ini Jika Teman-teman Suka Subscribe Channel Pantun Dewan Atau Bagi Yang Belum Subscribe Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Sampai Jumpa